dan sekarang kita ctrl l agar teman-teman tidak pusing kemudian disini saya ingin mundur satu langkah untuk masuk ke direktori home dan di direktori home ini saya ingin membuat file dengan nama misalkan namanya adalah app.jazz kemudian saya ingin menyimpannya di belajar linux seperti ini kemudian enter dan isinya adalah misalkan isinya adalah console.log hello world ini isinya hanya sebagai contoh saja kemudian ctrl c di lokasi home ini saya ingin membuat file dan menyimpannya di lokasi home belajar linux dengan nama app.jazz otomatis telah terbuat seperti ini ls belajar linux otomatis app.jazz telah terbuat telah terbuat dan membuat file ini di lokasi home sehingga untuk membuat file jika teman-teman ingin membuat file di lokasi tertentu teman-teman bisa menyimpannya kemudian menuliskan path oke disini semoga teman-teman bisa paham lalu kita kembali lagi ke belajar linux oke disini kemudian kita ls dan bagi teman-teman untuk selalu hati-hati dalam menggunakan perintah cat misalkan disini kita lihat cat kemudian app.jazz dia memiliki isi file ini jika teman-teman ingin mengetikan kembali seperti ini kemudian isinya adalah hello word kemudian ctrl c untuk menyimpan otomatis isi file sebelumnya dia akan tergantikan oleh hello word kita cek app.jazz otomatis dia telah tergantikan oleh hello word sehingga bagi teman-teman kita harus hati-hati dalam menggunakan perintah cat karena jika misalkan app.jazz tadi dia memiliki isi file ini lalu teman-teman menggunakan perintah ini lagi kemudian mengetikan isi ini otomatis akan tergantikan dan jika teman-teman tidak mau isi file tersebut tergantikan dan teman-teman ingin menambahkan isi file yang baru misalkan yang baru sesudah hello word tanpa perlu menggantikan isi file hello word bisa menambahkannya menggunakan simbol ini kemudian kita app.jazz kemudian kita tambahkan isi file nya misalkan how are you enter kemudian ctrl c dan kita lihat lagi otomatis how are you telah ditambahkan hello word how are you dan simbol ini dia adalah untuk menambahkan isi file yang baru tanpa perlu menggantikan isi file yang sebelumnya oke jadi ini hanya contoh aja kita ganti lagi console.log hello word kemudian save oke oke kemudian kita ctrl l dan cat cat ini selain dia untuk menampilkan isi file dan juga membuat file perintah cat ini kita bisa menggabungkan beberapa file menjadi satu file misalkan disini saya ingin membuat body1 html kemudian isinya adalah html ada hit ups ada hit kemudian ada title hello title kemudian hit seperti ini kemudian disini kita ctrl c untuk menyimpan kita buat lagi kemudian body kemudian header1 hello word dan simpan disini kita membuat file dengan nama body1 dan body2 dengan extension .html ini sebagai contoh aja teman-teman dan untuk menggabungkannya menjadi satu file kita bisa mengetikan cat kemudian tanda seperti ini bintang bintang untuk seluruhan kemudian gabungkan dengan nama index.html enter kemudian kita cek index.html otomatis body1 dan body2 disini kita akan menggabungkan keduanya menjadi satu file dengan nama index.html seperti ini dan bisa melihatnya juga menggunakan firefox firefox kemudian index.html enter dan hello world telah terbuat menggunakan html ini hanya sebagai contoh aja teman-teman kita close dan disini yang jelas adalah selain untuk membuat file dan menampilkan isi file cat juga bisa untuk menggabungkan beberapa file menjadi satu file oke cukup mudah teman-teman dan selain itu kita juga bisa menggunakan cat dengan option n option n disini adalah untuk melihat di dalam isi file tersebut memiliki sebuah number jadi cat option n kemudian index.html enter otomatis kita akan melihat number seperti ini html dia berada di number 1 kemudian body dia berada di number 5 jadi option n ini dia hanya untuk melihat urutan-urutan number isi file ini berada di urutan number 7 dan seterusnya itu mダ